Selamat datang di Bumi Sakera, Bangil, Kabupaten Pasuruan. Di sini pada tanggal 16 Mei 1997, berdiri SMK Negeri Satu Bangil, yang dikenal dengan SMK Nesabat. SMK Nesabat eksis di dunia pendidikan, bahkan sekarang siap menghadapi revolusi industri 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri Satu Bangil yang terdiri dari 9 kompetensi keahlian, memiliki visi yaitu terwujudnya peserta jadi SMK Negeri Satu Bangil, yang tangguh, yakni takwa, andal, nature, green, gainful, useful, and healthy. Sedangkan misi sekolah, 1. Mewujudkan ahlakul karimah bagi seluruh warga sekolah sesuai dengan agama yang dianudnya. 2. Mewujudkan peserta didik yang berkompetensi sesuai dengan bidang keahliannya, mampu bersaing di dunia usaha dan dunia industri, serta dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. 3. Mewujudkan warga sekolah untuk peduli lingkungan. 4. Mewujudkan sekolah beradiviyata. 5. Mewujudkan warga sekolah yang dapat bermanfaat bagi sesama. 6. Mewujudkan peserta didik untuk mampu berwirausaha. 7. Mewujudkan sekolah sehat. 8. Smk Nisabah Tangguh Hari Senen merupakan sebuah hari di mana kami mengawali kegiatan dengan sebuah pembinaan karakter. Salah satunya adalah kegiatan upacara, imtak, PLH, Bina Kelas, dan Biman Kari. selanjutnya untuk kegiatan karakter adalah kita laksanakan kegiatan sholat duha dan sholat duhud berjamaah di tingkat manajemen untuk kegiatan karakter itu kita lakukan konsep 5R yaitu ringkas, rapi, resi, rawat, dan hajib selamat beraktifitas SMK Nisabah tangguh saya suka literasi saya dan teman-teman belajar literasi dasar antara lain membaca, menulis, mendiskusikan serta memahami apapun disitu literasi seni dan teknologi informasi termasuk bagian yang saya pelajari memang literasi menjadikan saya lebih produktif kelas pembangkit Jawa Bali merupakan kelas yang sangat membanggakan nilai-nilai industri benar-benar ditanamkan di kelas BCB kami siap bekerja sesuai standar industri kelas BCB kelas kebanggaan kami saya suka dengan kelas YMPI karena membantu saya lebih mudah beradaptasi dengan dunia industri terima kasih YMPI Stating Factory SMK Negeri Satu Bangil mendorong bidah usaha bagi siswa tidak semata hanya satu siswa, satu alat namun sudah berkembang satu siswa, satu bidang produksi yang sudah layak jual sebagai karya nyata TCB Factory SMK Negeri Satu Bangil telah membangun mini market place dengan nama Nesaba Kios menekuni kegiatan ekstra kulikuler bagi anak-anak begitu penting karena tidak harus memperhatikan kegiatan akademis saja kenapa kegiatan ekstra kulikuler begitu penting bagian anak alasan yang pertama adalah menjadikan anak aktif karena mereka mengambilkan waktu dan energi untuk kegiatan yang positif aktivitas yang tinggi juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan yang kedua mengajarkan anak kerjasama tim dalam kegiatan ekstra kulikuler umumnya anak akan bertemu dengan teman-teman baru dan dalam beberapa hal harus mencoba bekerjasama dengan mereka hal seperti ini akan mengajarkan anak untuk komunikasi koordinasi sejak ini dan pastinya ikut meningkatkan rasa percaya diri yang ketiga menyalurkan energi dan kreatifitas salah satu sisi positif dari ekstra kulikuler yang tidak bisa diafekan adalah kegiatan ini bisa menjadi wadah bagi anak untuk menyalurkan energi dan kreatifitas dengan cara yang positif mengurangi resiko stres ketika seseorang melakukan kegiatan yang disukai diantara serangkaian rutinitas yang harus dijalani setiap hari kemampuan mereka dalam mengadami stres juga semakin tinggi hal yang sama juga berlaku bagi anak-anak kegiatan sekolah dan tugas rumah yang padat bisa membuat mereka rawat terkena stres dan melakukan hal-hal yang menyenangkan di luar aktifitas sekolah bisa menjadi terapi antidepresi yang ampuh untuk mereka selama aktivitas ekstra berikuler anak-anak mendapat kesempatan untuk bersantai dan melepaskan ketegangan selama jam pelajaran yang terakhir pelajar manajemen waktu dengan mengikuti aktivitas ekstra kurikuler anak-anak menjadi memiliki banyak kegiatan dan dengan memiliki aktivitas yang padat seperti ini maka mau tidak mau mereka harus belajar untuk mengatur dan mempriotasi hal seperti ini akan berguna untuk mereka di masa depan SMK Nisabah tanggung yang terakhir dan